Halo guys, kembali lagi di channel HA Pet Lovers Siapa nih disini yang masih berpikir kalau buaya Rizka itu sebenarnya bukanlah buaya yang jinak? Mungkin pendapat demikian pasti bakal selalu ada ya guys Hal itu sebenarnya merupakan hal yang sangat wajar guys Karena kita semua kan tahu kalau buaya adalah salah satu hewan predator guys Dan juga hewan buaya adalah hewan yang tak lazim untuk dijadikan hewan peliharaan kan guys Tetapi pendapat seperti itu seakan tak berlaku dengan hubungan Pak Ambo dan buaya Rizka Karena buaya yang satu ini memang memiliki sifat yang sangat baik terhadap Pak Ambo dan keluarganya guys Hal itu sering sekali ditunjukkan Pak Ambo melalui channel Youtube miliknya guys Nah pada video kali ini kita akan melangkum aksi Pak Ambo yang memang diluar nalar manusia Bahkan anak Pak Ambo sampai memeluk buaya yang berukuran raksasa itu loh guys Wah kira-kira bagaimana keseruan videonya guys Tetapi seperti biasa guys Sebelum kita masuk ke videonya Ayo sama-sama kita dukung channel ini dengan cara Klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kami semangat lagi dalam menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia hewan untuk kalian Kalau udah langsung aja kita masuk ke videonya Masuk ke air bersama buaya Rizka Buaya memang merupakan hewan yang banyak menghabiskan hari-halinya di dalam air ya guys Sama halnya dengan buaya Rizka guys Biasanya para buaya juga menjadikan air tempat ia berkamuflase dalam mencari makanan guys Pada suatu momen Kala itu buaya Rizka yang mendatangi rumah papinya itu Tetap berada di sungai di depan rumah Pak Ambo guys Pak Ambo yang memang sudah lama tidak berjumpa dengan buaya Rizka kala itu Memang merasa sedikit rindu terhadap buayanya itu Pak Ambo yang sangat yakin kalau anak buayanya itu juga merasakan hal yang sama Mulai mendekati bibir sungai yang ada Rizka di sana guys Pak Ambo yang awalnya hanya mengelus mulut Rizka dari luar sungai Tiba-tiba mulai memberanikan diri untuk turun ke air dan berada tepat di samping dari buaya kesayangannya itu guys Tampak dalam video Pak Ambo membelai dan mengelus punggung dari Rizka guys Hal itu tentu saja di luar nalar kita Karena seperti yang kita tahu Biasanya buaya yang berada di dalam air akan sangat protektif ketika ada makhluk hidup yang lain yang masuk ke dalam air Namun hal itu berbeda dengan buaya Rizka Ia bahkan tampak sangat tenang ketika papinya mulai mengelus dan memegang kepalanya guys Ia sama sekali tidak menunjukkan sifat yang agresif ketika papinya memasuki air Namun hal demikian hanya bisa dilakukan oleh Pak Ambo ya guys Buat pengunjung yang ingin melihat buaya Rizka jangan pernah mencoba hal demikian ya guys Pak Ambo naik ke sarang Rizka Walaupun buaya sering menghabiskan hari-harinya di air Namun buaya tetap memerlukan sarang di daratan guys Karena biasanya buaya akan berjemur di daratan untuk membantu metabolisme tubuh mereka guys Hal itu juga yang dilakukan buaya Rizka Pada suatu momen Pak Ambo yang kala itu sengaja mengunjungi kawasan muara Untuk memberikan makan kepada buaya kesayangannya itu Setelah merasa kenyang Buaya Rizka segera beranjak meninggalkan Pak Ambo dan mencari daratan untuk berjemur guys Pak Ambo yang masih merasa kangen dengan anak buayanya itu Mencoba mengikuti buaya Rizka dan naik ke daratan tempat buaya Rizka berjemur Biasanya seekor buaya akan sangat agresif jika ia sedang basking atau berjemur guys Namun sekali lagi kita dibuat geleng-geleng kepala dengan aksi Pak Ambo dan Rizka Ketika Pak Ambo menghampiri Rizka di daratan Buaya Rizka hanya diam dan menunjukkan sikap yang sangat tenang guys Bahkan dalam video Pak Ambo nampak berada sangat dekat dengan Rizka guys Pak Ambo juga membelai lembut kepala dari anak buayanya itu Dan Rizka lagi-lagi sangat tenang dan hanya diam Seakan-akan ia tahu kalau yang datang mengunjunginya itu adalah papinya guys Duh ternyata buaya Rizka memang sangat sayang ya guys terhadap Pak Ambo Memeluk buaya Rizka di sarangnya Pada suatu momen ketika Pak Ambo sedang mengunjungi anak buayanya itu Nampak buaya Rizka yang tengah berjemur di daratan Tak bergeming ketika papinya memanggil namanya untuk meminta ia turun guys Sepertinya buaya Rizka lagi mager banget tuh guys Sama kayak kalian Karena Pak Ambo sudah sangat kangen dengan buaya kesayangannya itu Pak Ambo dan anaknya mencoba menghampiri buaya Rizka yang sedang berjemur itu guys Duh Pak Ambo harus tetap hati-hati ya Pak Pak Ambo pun mulai mendekati Rizka guys Tetapi seperti dugaan kalian semua guys Buaya Rizka sama sekali tidak merasa terganggu guys Buktinya buaya Rizka tetap tenang dan tidak membuat gerakan-gerakan yang bisa membuat papinya merasa panik guys Buaya Rizka seakan sudah tahu kehadiran papinya Ia hanya diam dan menikmati ketika Pak Ambo mulai mengelus lembut kepala dari buaya berukuran besar itu guys Pak Ambo dan anaknya juga mencium mesra kening dari anak buayanya itu Bahkan yang lebih mengejutkan lagi anak perempuan Pak Ambo juga berani memeluk punggung dari Rizka guys Memang kalau kita fikir-fikir hal demikian bukanlah hal yang wajar ya guys Namun semuanya bisa terjadi antara Pak Ambo dan buaya Rizka guys Mungkin buaya Rizka memang sudah hafal dan tahu kalau papinya adalah orang yang selalu merawat dan memberikan makan untuknya Makanya buaya Rizka juga membalas kebaikan Pak Ambo dengan cara bersikap baik dan ramah guys Nah itulah tadi video-video yang menunjukkan kalau hubungan Pak Ambo dan buaya Rizka sudah seperti hubungan anak dan orang tuanya guys Memang kadang-kadang hal demikian di luar akal sehat kita manusia ya guys Namun Mimin juga meyakini hewan-hewan liar yang diperlakukan dengan sangat baik pasti juga akan bersikap baik dan ramah guys Namun Mimin selalu mengingatkan ya guys Untuk semua pengunjung buaya Rizka hal demikian bukan untuk ditiru Karena hal demikian hanya bisa dilakukan oleh Pak Ambo yang sudah lama merawat buaya Rizka guys Semoga Pak Ambo dan buaya Rizka selalu sehat ya guys Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa guys bagi teman-teman yang belum subscribe Ayo dong klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update informasi terbaru dari kami Kalau udah sampai jumpa lagi di video selanjutnya Ciao